Halo semua, hari ini saya akan menceritakan kurang lebih sudah hampir 4 tahun menggunakan Macbook Pro series 2012 yang 13 inch selama pemakaian udah aku upgrade ke fullspec tentunya pakai SSD kemudian RAM nya sudah 16 GB nah suka dukanya menggunakan Macbook 2012 ini kebanyakan sih sukanya ya daripada dukanya ya cuma unit yang aku punya ini dia memang nggak mulus artinya ada berapa dan gitu kemudian eh di pojok sini nah di pojok di cursor ini dia sepertinya deadpixel ada warnanya beda sama yang lain ketika warna gelap ya atau warna lain selain putih gitu itu pun saya baru ngeh saat menggunakan apa ya namanya background yang lebih gelap itu kadang-kadang juga nggak nggak karena bagian sini nah bagian atas ini tuh dia selalu warna putih gitu dan saya suka juga menggunakan background warna putih nah kebetulan untuk yang saya punya kali ini sudah dipakai pecah ya pakai dua rio pakai biksur jadi emang kekurangannya OS bawaannya eh eh Hexirera itu ada beberapa aplikasi yang tidak kompetibel sebenarnya kompetibel semua cuma versi yang yang jadul gitu dan akhirnya saya coba sudah menggunakan dua tahun eh pakai page apa namanya ini eh biksur ini sangat amat menyenangkan cuma ya ada beberapa kekurangan jadi sekaligus saya akan menceritakan emm di bigsur page ini ketika kita ingin mematikan sip nah sipnya itu ternyata tidak sudah tidak aktif tapi ketika dicek dia itu nggak ada fungsi biasanya disini kalau sudah sip sip itu apa ya kayak security gitu loh ketika di install aplikasi pihak ke tiga mungkin ya atau bajakan gitu dia tuh nggak usah permit-permit lagi gitu jadi langsung masuk-masuk aja ada beberapa aplikasi ketika itu tidak aktif dia tidak apa ya nggak bisa di install gitu misalkannya Adobe Photoshop 2012 eh 2019 dia tuh nggak bisa tapi untuk yang 2000 2022 2024 tapi yang saya coba 2022 dia bisa gitu nah disitu jadi kekurangannya dari yang bigsur itu jadi kita nggak bisa download yang tidak bisa yang harus menggunakan sip dimatikan gitu dan saya mencari cara beberapa cara untuk mati ikannya Tenggak tetap nggak bisa tapi statusnya sudah off aneh kan ya namanya juga pecah kalau dibilang performa paling terbaik itu menggunakan hack sera dia itu sangat cepat botinya cepet Wah pokoknya mantap sayangnya hanya disitu beberapa aplikasi misalkannya saya tunjukkan di sini ya jadi misalkannya misalkannya oke ini eh mana barusan Final Cut Pro nah di Final Cut Pro itu untuk seri yang ini saya lupa serinya berapa cuma untuk yang di Big Sur anggap aja Final Cut Pro yang untuk di Big Sur itu oke gitu loh dan sangat cepat untuk botinya eh untuk rendernya untuk ya mungkin 4 sampai 15 menit mungkin ya dia cepat gitu dibanding saya menggunakan Adobe Premiere Pro kemudian untuk menjalankan OS enak pokoknya untuk di Big Sur itu recommended untuk kalian yang yang punya Macbook 2011 2012 keatas yang misalnya nggak bisa di install Big Sur coba deh ini enak sekali saya sudah gunakan 2 tahun kayaknya lebih deh kalau 2 tahun kemudian tidak ada kendala sama sekali seperti hotspotnya kemudian ah ada catatan tersendiri misalkannya disini ya saya juga nggak tahu apa namanya ini dia kadang-kadang ee sulit untuk ee untuk ketika ada beberapa error jadi dia nggak bisa dikecilin gitu jadi tetap aja terus kemudian ee apa nih keyboardnya dia tuh mati gitu gitu kemudian kemudian untuk yang pengguna Macbook lama baik 2012 saya mungkin mungkin keyboardnya seperti ini ya mirip-mirip seperti ini ya tidak seperti yang baru-baru itu saya lupa namanya apa dia harus bersih gitu kalau nggak bersih kadang-kadang kita masuk ke safe mode itu tandanya berarti kalau nggak ee shiftnya dia itu kotor jadi caranya ya harus kita sedot atau kita tiup-tiup gitu atau ya pokoknya gimana caranya bersihkan dulu nanti safe mode nya akan hilang akan kembali ke normal gitu nah itu aja mungkin kekurangannya selebihnya untuk ee di 2012 Macbook Pro 2012 ini enak banget terutama menggunakan aplikasi bawaannya ya bawa ban Apple pokoknya yang yang untuk khusus Apple gitu VLK Pro kemudian kemudian ini ada apa ya seperti seperti Microsoft Word ya ya ini enak banget cuma saya nggak pernah gunain nah ini ketika saya ulang lagi nah ketika sudah ini dia ya kayak ada putihnya gitu saya baru nyadar gitu itu nyadarnya sudah setahunan tapi performanya sangat baik oke banget nggak berisik sama sekali ini laptop dan wajib dicoba untuk pengguna apa ya namanya pengguna baru untuk menyicipi ini warganya juga murah kebetulan Macbook ini saya jual kemudian disini beberapa file saya nggak bisa hapus karena ada dokumen-dokumen yang saya butuhkan jadi bagi teman-teman yang berminat sama laptop ini dan nanti saya juga kasih tahu dennya ya oke untuk unitnya cuma ada ini dan charger bawaannya saya beli bawaannya begini dan untuk baterainya dia tahan sampai dua jam biasanya saya mau habis gitu apa film kadang-kadang film lebih dari dua jam kadang-kadang ya sisa sedikit tergantung dari speaker yang di yang dipakai ataupun sama apa brightness yang dipakai ya tapi sejauh ini saya bisa satu film atau sampai dua film saya pakai oke eh selebihnya kerjaan-kerjaan seperti ya isi hai 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 setelah multimedia mungkin ada beberapa pekerjaan-pekerjaan saya handle disini dan itu sangat asik sekali kadang-kadang juga sayang eh upload video disini download video disini Oh ya untuk hari ini saya sih sebenarnya pengen nyoba untuk install Montere ya yang dari versi 12 ya kalau ini kan versinya versi berapa ya diksur yang 11 7,2 ini sebenarnya cukup banget cuma saya pengen ganti ini kecepatannya sangat lembut sekali karena di desa kebetulan eh saya ingin lepas ini karena ada beberapa kebutuhan dan kalian bisa menggunakan biksu lagi atau tetap menggunakan montere kalau emang jadi saya insal gitu eh selama iklan masih ada di tokopedia saya jualnya tokopedia berarti masih ada kurang lebihnya seperti itu untuk ehm apa namanya secara umum ya fungsinya sangat normal maska sama normal apa namanya ini speaker oke masih bagus kemudian ini lainnya juga masih bagus untuk den selain dari apa ya selain dari beberapa ini stikernya bisa dicopot ya selain dari ini sebentar ya ya oke nah dennya itu ada di sebelah sini nah ya sip oke dennya itu di sebelah sini nah itu dennya selebihnya masih bagus terus ini kebetulan saya tutup karena di luar ini kan pakai Gordon ya kalau malam itu kelihatan gitu jadi semuanya hidup itu hidup saya pakai tambahin ini kemudian ada barit barit biasa pembunaan dan selebihnya tidak ada masalah sama laptop ini aman nah mungkin itu aja yang bisa saya sharing untuk laptop ini dan kalian bisa gunakan ini sudah full spek kalau kalian berminat full spek sudah 16 GB kemudian SD nya 125 tapi kalau kalian mengambil ini saya sarankan untuk upgrade ke yang 256 karena kalau kalau sisa sedikit penyimpanannya dia mak lebih lama gitu cuma kalau ada beberapa aplikasi saya hapus memang itu cepat boatingnya cepat lainnya juga cepat jadi bukan masalah dari memori cuma karena memang harddisk nya yang kurang gitu ya mungkin kurang lebihnya itu saja terima kasih